Anda menyaksikan news update, saya Andrales Mana, Menteri Pertanian Andri Ambran Sulaiman optimistis bahwa di tahun ini Indonesia bisa mengekspor jagung. Optimisme ini muncul setelah melihat hasil panen para petani yang positif. Keyakinan atas peluang melakukan ekspor jagung ini dilontarkan Menteri Pertanian ketika menyambangi panen raya di desa Mojo Rejo, kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada tahun 2017 lalu, Indonesia berhasil mencukupi kebutuhan jagung tanpa impor. Di 2018 meski ada impor sebanyak 100 ribu ton, namun di tahun yang sama Indonesia juga mengekspor jagung sebanyak 350 ribu ton. Tahun ini Menteri Pertanian menargetkan Indonesia dapat mengekspor 500 ribu ton apalagi produksi di beberapa daerah melimpah termasuk Lamongan dan Korontalo. Menteri Pertanian menargetkan Indonesia Oke, 2015 impor kita turun 1,3. 2016 turun 900 ribu ton. 2017 tidak ada impor. 2018 kita ekspor 380 ribu ton. Dan kita impor itu 100 ribu ton. Artinya surplus. Yang terpenting adalah dulu kita impor 3,5 juta ton dari Amerika dengan Argentina. Hari ini kita sudah tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa ekspor. Terima kasih.